Bacalon Wali Kota Ampon Bodewin Watimena diadukan ke Ditres Krimsus Polda, Maluku Mantan penjabat Wali Kota Ampon Bodewin Watimena diduga melakukan penyalahgunaan Wewena Hal itu diadukan oleh Arsyad Polanunu atau Parera ke Ditres Krimsus Polda, Maluku dalam surat STTLP nomor STTP-115-8-2024- Ditres Krimsus Puasa Hukum MZN Ohrela menjelaskan bakal calon Wali Kota Ampon itu diduga menyalahgunakan Wewenangnya sebagai penjabat Wali Kota Ampon perihal pembayaran uang ganti rugi atas tanah yang merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Ampon nomor 85-PDTG-1990-PN.AB tertanggal 18 April 1992 dan telah berkekuatan hukum tetap di mana luas lahan sengketa 28,78 hektare kini digunakan untuk pembangunan gedung SMP Negeri 15 Nania Ada pun pembayaran sebesar 3 miliar rupiah dibayarkan pemerintah Kota Ampon kepada Ibrahim Parera pada 2 Februari 2023 Kemudian pembayaran sebesar 2,8 miliar dilakukan pada 13 Februari 2024 Padahal menurutnya pembayaran itu salah sasaran Harusnya yang berhak menerima ganti rugi adalah Arsyad Parera bukan Ibrahim Parera Terkait kasus tersebut dikatakan pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti berupa rekaman percakapan bukti surat pembayaran oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asir Daerah Pemkot Ampon Jadi hari ini laporan terkait dengan bukan kita tidak berkorupsi Memang harinya kita berpikir untuk coba laporan di sekitar KU Jadi ternyata ada peraturan khusus di internal revolution itu Tidak bisa ada laporan TPP atau itu Jadi yang ada pengaduan nanti setelah ditelah Ditemukan dua alat bukti dan potensi penelitian Maka langsung dipendalikan dengan laporan TPP Nah, jadi laporan TPP itu, TPP itu berarti si terlapor sudah tersangka Nah itu berkait dengan metanisme lagi kepeisian Laporan pengaduan yang tadi kami sampaikan itu berkait dengan Tenggal agungan peronangan Sudah kemana diatur di masalah 3 Menurut kami terlapor dalam hal ini Pak Beduin Sebagai pejabat pada waktu itu Terkait dengan ganji rugi Menurut kami ada penyala gunan peronangan Dan itu mengumpulkan orang lain Dan juga berpotensi Merugikan keuangan negara Jadi unsur-unsur itulah yang kemudian Menurut kami Terpenuhi dengan alat bukti yang kami hadirkan Jadi ada rekaman percakapan Ada Alat bukti surat Yang dibuat oleh badan pola keuangan dan nasi daerah Petanggol Dan juga Surat kuasa Yang disampaikan juga tidak sesuai dengan Jadi surat kuasa dibuat tanggal 2019 Tanggal 19 2024 Tapi pembayarannya ada 2019 Ada pembayaran 2023 Jadi surat yang disampaikan itu tidak sinkron Antara surat kuasa dengan pembayaran yang dapat Jadi Keterangan di dalam surat yang disampaikan ke kami itu Dari Badan pengelola keuangan dan nasi daerah itu Surat kuasa yang diberikan kepada Ibrahim Parera Dalam hal kedudukan dia bertindak untuk mengurima ganti rugi John Law Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia